Ikolah dua dari empat perampok antar negara tangkapan tim Dit Reskrimum Polda Jambi, sedangkan dua lagi Direktur Dit Reskrimum Ngatokan masih dalam pengejaran. Untuk identitas masing-masing daftar pencarian orang sudah dikantongi. Salah seorang dari orang yang berhasil tertangkap berperan sebagai eksekutor dan seorang lagi joki, segaligus pemantau target sasaran. Sementara itu peran dua DPO sebagai otak pelaku, masing-masing bernama Antoni dan Koem. Dari tersangka ada empat orang, dua orang sudah bisa kita aman. Dua pelaku ini pelaku atau sekutor atau bagaimana? Kedua ini. Sekutor atau sekutor? Ya, salah satunya sekutor. Tapi otak pelakunya masih kita kejar. Komplotan Tersangko Iko sudah beraksi di Malaysia dan Indonesia, berupa kejahatan aksi pecah kacau mobil yang dipakil, sebagai modus untuk maling barang di dalam kendaroan. Di Indonesia, orang kemelakukannya di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Jambi. Di Kota Jambi, tersangko maling duit 500 juta rupiah. Kedua tersangko masing-masing bernama Said dan Andika.